Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Kali ini saya ingin memberikan informasi Tentang jadwal penyaluran Banpres UMKM tahap 3 Untuk nasabah PNN Mekar Jadi untuk para nasabah PNN Mekar Silahkan disimak video ini Tapi bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe Dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman mendapatkan Informasi-informasi terbaru dari video-video kami Selanjutnya tentang bermacam-macam Berita bantuan dari pemerintah Terima kasih banyak yang sudah subscribe Saya doakan agar teman-teman mendapatkan riski yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan Di segala urusan Langsung saja kita simak informasi selengkapnya Pemerintah telah menyalurkan kembali Banpres UMKM senilai 1,2 juta rupiah Bagi para nasabah PNN Mekar melalui Bank BNI Jadi para nasabah PNN Mekar Yang tahun 2020 mendapatkan bantuan Senilai 2,4 juta rupiah Di tahun 2021 Mendapatkan kembali Bantuan senilai 1,2 juta rupiah Apabila teman-teman di tahap 2 Belum mendapatkan bantuan Berarti teman-teman akan cair di tahap ketiga Kita akan simak informasi tentang Bantuan tahap ketiga Banpres UMKM 1,2 juta rupiah Ini saya akan jelaskan perbedaan BPUM tahun 2020 dengan 2021 Untuk kriteria target penyaluran di tahun 2020 12 juta rupiah usaha mikro Dan untuk tahun 2021 9,8 juta rupiah usaha mikro Direncanakan akan ditambah 3 juta lagi Untuk tahun 2021 Untuk keberdua nominal satuan Atau bantuan Untuk tahun 2020 Bantuannya senilai 2,4 juta rupiah Dan untuk tahun 2021 Bantuannya senilai 1,2 juta rupiah Dan untuk yang nomor tiga Lembaga penyalur Untuk tahun 2020 Hanya 2 bank Yaitu Bank BRI dan Bank BNI Sedangkan di tahun 2021 Bank BRI, Bank BNI Ditambah Mandiri, SPD, dan PT POS Untuk penyaluran di tahun 2021 Yang nomor empat adalah Lembaga pengusul Untuk tahun 2020 Ada 5 lembaga pengusul Dan untuk tahun 2021 Hanya 1 lembaga pengusul Yaitu Dinas Kooperasi UMKM Kota setempat Jadi Cuma bisa mendaftar lewat Dinas Kooperasi Ini untuk tahun 2021 Di sini juga saya akan Bacakan jumlah penerima Pertahap yaitu BPUM tahap 1 Yang mulai dicairkan Bulan Oktober Hingga Desember 2020 Kuotanya adalah 12 juta penerima Sedangkan Untuk tahap kedua Yang mulai cair Sekitar bulan Maret dan April Kuotanya senilai 9,8 juta penerima Dan untuk BPUM tahap ketiga Ini akan diperkirakan Cair sekitar Mei Juni Dengan kuota 3 juta penerima Jadi untuk tahap ketiga Akan cair kepada 3 juta penerima Untuk waktu pengumuman Untuk tahap ke satu Sekitar bulan Oktober Yang akan bertahap Sampai dengan November 2020 Sampai dengan Januari 2021 Untuk tahap pertama Untuk tahap kedua Melanjutkan sesi sebelumnya Yaitu bertahap Sekitar Maret Sampai dengan Up Mei 2021 Untuk tahap kedua Pencairannya Maret Sampai Mei 2021 Untuk BPUM tahap ketiga Yaitu Untuk para pendaftar Yang kemarin Pada bulan April Mendaftar ya Akan mendapatkan Pencairan di bulan Mei Sampai Juli 2021 Untuk tahap ketiga Itu adalah Peserta baru Dan peserta lama Jadi untuk peserta Tahap kedua Yang belum cair Akan ikut ke tahap ketiga Itu Proses pencairannya Bulan Mei Sampai Juli 2021 Untuk pendaftarannya Juga sudah ditutup Sekitar tanggal 28 April 2021 Untuk tahap ketiganya Sudah ditutup Sekitar 28 April 2021 Ada juga yang bertutup Tanggal 30 April 2021 Jadi untuk Tahap ketiga Akan mulai di pencairan Di bulan Mei Sampai Juli 2021 Saya juga akan bacakan Beberapa komentar Di grup PNN Mekar Se-Indonesia Jadi ada Grup PN Mekar Di Facebook Yang banyak Yang sudah mengupload Seperti ini Alhamdulillah Tahap tiga sudah cair Terima kasih Pak Jokowi Disitu juga ada Barusan aku cek Mutasi ternyata Masih punya saldo 1,2 juta rupiah Padahal kemarin Aku baru cair 1,2 juta rupiah Apakah ini Tahap ketiga Nanti malam Aku cek di ATM Siapa tahu Beneran Jadi Saudara ini sudah Mengambil 1,2 juta rupiah Namun Di Mutasi rekening Masih ada 1,2 juta rupiah Terus ada juga Tadi mengurus Buka blokiran 1,2 juta Di bank Jadi Sekalian cek mutasi Di sebelah Ada ibu-ibu juga Yang mengecek Mutasi katanya Ini ada isinya 2,4 juta Terus aku tanya Mungkin yang tahap 1 Itu Mbak Belum diambil Terus kata Kata uang tahap 1 Yang 2,4 juta Sudah secair Bulan 12 kemarin Beruntung banget Dua orang yang diurus Mbak tadi Dapat 2,4 juta Lagi di tahap 2 Jadi ada juga Yang katanya Mendapatkan Bantuan 1,2 juta rupiah Di tahap 2 Dan di tahap 3 Jadi katanya Double ini 24 juta rupiah Cepan ntar kita Lihat konfirmasinya Terus ada lagi Di tahap 3 Gambar mekar Dan Tahap Tahap 2 Gambar mekar Tahap ketiga Gambar gedung Jadi ada yang Upload Begini Jadi Katanya Kalau tahap kedua Itu gambarnya Mekar nih Dia mendapatkan Bantuan tahap 2 Dan Untuk tahap ketiga Gambarnya gedung Berarti dia Mendapatkan Tahap ketiga Ada yang Upload ini juga Setelah dikonfirmasi Ke pihak bank BNI Apakah benar Kata komentar-komentar Tadi di Facebook Kata pihak bank Sendiri mengatakan Bahwa Untuk pencairan Tahap ketiga Yaitu Bagi nasabah PN Mekar Yang tahap 2 Belum cair Jadi Bukan mendapatkan Dua kali Katanya Karena Untuk tahap kedua Belum bisa dicairkan Karena habis Diblokir Dan bisa dicairkan Pada bulan-bulan Mei Yaitu Penyaluran tahap ketiga Jadi Untuk tahap ketiga Tersendiri Bagi teman-teman Yang Tahap kedua Belum cair Maka akan dicairkan Mengikuti tahap ketiga Untuk proses pencairan Di tahap ketiga Karena Banyak dari teman-teman Di tahap kedua Mendapatkan Nomor antrian Di bulan Juni Ada juga yang bulan Juni Padahal Dia masih tahap kedua Jadi dia mengikuti Pencairan Tahap ketiga Jadi untuk tahap ketiga Adalah Bagi teman-teman Yang tahap dua Belum cair Dan bagi teman-teman Pendaftar baru Yang belum pernah Mendapatkan BLTUMKM 1,2 juta rupiah Terima kasih Semoga informasi ini Berenpaat Semoga Teman-teman yang menonton video ini Mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh